Iran adalah source of all the evil and their proxies are doing all this harm and we've got to stop it. Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson menuding bahwa Iran dengan proksinya merupakan sumber kekacauan yang terjadi di Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Johnson saat menemani Netanyahu bertemu dengan perwakilan keluarga Sandra Israel di Washington, Rabu 24 Juli 2024 lalu. Di hadapan keluarga Sandra, Johnson pun berjanji untuk terus bekerja sama guna menghentikan hal tersebut. Ia juga meyakini bahwa suatu hari seluruh Sandra yang ditahan akan segera kembali. Sebelumnya nada agresif dilontarkan Netanyahu saat berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli 2024. Dalam pidatonya Netanyahu mengaku bahwa Israel selalu berhadapan dengan Iran saat mencoba memerangi poros perlawanan yang berada di belakangnya yang sejak awal telah menjadi musuh bagi Israel. So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing, when Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons. Nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. And one more thing, we're protecting you.